Halo sahabat Tani, kita bertemu lagi masih di channel Solusi Tani Di kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai tanaman padi yang terkena asam-asamun Nah biasanya serangan asam-asamun ini terjadi di MT atau di musim tanam yang kedua Nah seperti apa untuk kejala asam-asamun ini dan bagaimana caranya untuk mencegah atau mengatasi Supaya tanaman padi kita terbebas dari serangan asam-asamun ini Oleh karena itu mari kita saksikan video ini sampai selesai Jadi untuk kejala asam-asamun itu bisa kita saksikan di video seperti ini ya Ini di sebelah kiri ini tanaman tumbuh rumah sedangkan di sebelah kanan ini tanaman padi terjangkit serangan asam-asamun Jadi untuk kejala dari serangan asam-asamun ini bisa kita lihat di bagian daun ataupun di bagian batang ini akan mengalami proses pengarikan seperti ini ya sahabat Tani Dan kalau serangannya cukup parah maka dalam satu hamparan itu tanaman padi semuanya akan mengalami proses seperti ini Hampir di semua batang semua daun akan kering dan akhirnya akan mengalami kematian Nah untuk kejala lain yang bisa kita amati adalah di bagian akarnya Nah kalau tanaman padi yang terserang asam-asamun ini kita cabut dan kemudian di bagian akarnya kita bersihkan Dan kemudian kita amati Maka sebagian besar atau hampir semuanya dari akar tanaman ini akan berwarna coklat sampai ke hitam-hitaman Dan tidak ada satupun akar yang berwarna putih atau akar yang tumbuh Maka dalam kondisi seperti ini maka dipastikan tanaman padi kita ini sedang terjangkit asam-asamun Nah untuk penyebab dari serangan asam-asamun ini terjadi karena di dalam tanah itu sedang terjadi proses pembusukan Pembusukan dari jerami dari sisa-sisa musim tanam yang sebelumnya Nah karena terjadi proses pembusukan di dalam tanah maka di bagian akar tanaman padi itu juga akan mengalami proses pembusukan Sehingga hal ini akan mengganggu proses penyerapan unsur hara dari tanah Sehingga ya pastinya mengakibatkan daun akan mengalami kekurangan unsur hara dan lama kelamaan daun akan kering dan akhirnya akan mengalami kematian Nah untuk mengatasi dari gejala asam-asamun ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah dengan menunda kegiatan pemupukan Terutama penggunaan pupuk yang kandungan nitrogennya cukup tinggi Nah itu kalau bisa kita tunda terlebih dahulu Nah selain itu kita juga perlu melakukan pengeringan lahan Nah selama proses pengeringan lahan ini usahakan tidak ada air yang masuk ke lahan kita Sampai tanah mengalami proses pecah lembut atau pecah rambut seperti ini Nah setelah lahan agak kering Kita bisa melakukan pemberian dolomit pada lahan sawah kita Dan kemudian kita tunggu selama beberapa hari Nah setelah gejala asam-asamun pada tanaman padi itu berkurang Atau tidak bertambah banyak Dan setelah kita amati Nah ternyata tunas-tunas baru pada tanaman padi sudah mulai muncul Maka kita bisa melakukan pengairan serta pemupukan Nah selama proses pemulihan Itu kita bisa menggunakan pupuk daun ya Supaya tanaman padi kita itu cepat untuk pulih cepat untuk sihat kembali Nah untuk jenis pupuk daun yang bisa kita gunakan itu Seperti gandasil di atau neokristalon yang berwarna hijau Atau kita juga bisa menggunakan ultradap Dan selain itu kita juga bisa menambahkan beberapa jenis fungisida Yang mengandung unsur zinc Nah untuk proses pengaplikasian pupuk daun dan fungisida tadi Itu bisa kita lakukan satu minggu sekali Sampai tanaman padi kita benar-benar sehat kembali Nah dengan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi Maka tanaman padi kita insyaallah ya Makan terbebas dari gejala asem-asemen Oke jadi demikian ya pembahasan saya kali ini Ini mengenai gejala asem-asemen pada tanaman padi Semoga bermanfaat dan menambah wabasan bagi kita semua Dan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih telah menonton!